1, 2, 3 Mohon disentuh layarnya Film rating ini akan tahun 2023 secara resmi telah dibuka Kami persilahkan untuk kembali ke tempat dengan hormat Nah ini tahapan ini yang diawali dari literasi Dari akusisi keilmuannya dulu Oleh karena itu saya senang sekali Karena tadi juga ada buku tentang stunting Kemudian MOU kami dengan Kepala Perpustakaan Kemudian seluruh daerah itu kita bekerjasama Maka tadi ada kader-kader saya juga dari PPKB Dari seluruh Indonesia tadi rame-rame Karena dia ternyata baca bukunya di perpustakaan-perpustakaan di daerah Dan juga di desa untuk stunting itu Nah kami kan harus memberikan share informasi tentang stunting ini Melalui semua kanal termasuk salah satu modalitasnya adalah perpustakaan Selain melalui media ini yang juga penting Saya kira itu yang harapannya menjadi massive information system Pak Presiden Jokowi memberikan perpres ada lima pilar Pilar pertama itu komitmen Pilar kedua itu adalah informasi dan KIE Edukasi Pilar ketiga konvergensi Semua mengeroyok stunting Pilar keempat keterdian makan Dan pilar kelimanya adalah data Nah ini pilar keduanya terutama kita sangat diuntungkan dengan perpustakaan yang ada sampai di tingkat desa Saya kira itu keuntungan dan kami terima kasih sekali kepada semuanya dari Kominfo dan juga dari UMKM dan juga dari perpustakaan Pak kira-kira berapa persen stunting itu bisa berkurang dengan data kolaborasi? Hari ini kan stuntingnya 21,6 persen Kita punya kader 600 ribu di lapangan itu Nah harapan saya dengan masih begini memang turunnya kami berapa? 3,8 persen Dari 21,6 persen ini harapannya menjadi 17, sekian Karena akhir tahun ini harapan kami menjadi 17, sekian Supaya di akhir tahun 2024 target Pak Presiden 14, sekian tercapai Itu harapan kami seperti itu Mohon dukungannya dan mohon doanya Kalau kerjasama dengan Kominfo tentang stunting ini Pak gimana Pak? Jadi sekarang kan era digital Dan pemerintah Indonesia meminta seluruh lembaga melakukan transformasi digital Jadi transformasi digital itu adalah perubahan mindset Bukan kita harus membeli perangkat, menyediakan website, server, akses internet juga besar, bukan itu Tetapi transformasi digital adalah mereka merubah mindsetnya Yang tadinya pekerjaan itu komplek menjadi lebih sederhana dengan menggunakan teknologi Terus kemudian yang tadinya itu ditutup-tutupi menjadi lebih transparan, lebih efisien, dan lebih efektif Nah kemudian apa kaitannya dengan perpustakaan dan stunting Stunting itu kita harus ikut juga pencegahannya Jadi pencegahannya itu dari mana? Ya pengetahuan dari para ibu-ibu gitu Tentang kisi dan sebagainya, tentang kesehatan dan sebagainya Nah itu harus diajarkan Nah bagaimana cara mengajarkan melewat buku Terus bukunya bagaimana bisa diakses dengan HP dan sebagainya Sehingga mereka bisa membaca hal tersebut Jadi tidak sama dengan Kementerian Koinfo Kementerian Koinfo telah meluncurkan transformasi digital itu ada 4 pilat Yaitu infrastrukturnya harus diperbaiki Supaya mereka bisa akses dengan mudah Kemudian juga pemerintahnya Pemerintahnya digital harus dirobah mindsetnya Supaya layanan publik itu menjadi lebih baik Kemudian yang ketiga adalah ekonomi digitalnya harus ditingkatkan Biasanya untuk UMKM dan sebagainya Supaya mereka bisa berjualan online Mereka kan tidak perlu menunggu toko ya Kalau toko itu kan jam 7 pagi buka Nanti jam 4 atau jam 5 tutup Kalau ini 24 jam Dan mereka tidak hanya berjualan di lokal Di daerah sekitarnya Tetapi bisa ke dunia gitu Artinya masyarakat kita yang ada di Arab Masyarakat kita di Malaysia, di Hongkong Itu bisa beli kuliner gitu Misalnya kalau di Jogja Mereka bisa beli tewul gitu Beli tewul, tinggal klik Tewulnya dikirim Nah pengiriman ini harus pakai ekspor Bagaimana masyarakat itu bisa Mengajukan berkas-berkas ekspor ini Dan ini adalah simpel Rekan-rekan Bia Jogja sudah membuat aplikasi itu Dan beberapa 5 menit sudah beres untuk ekspor tadi Jadi itulah yang dinamakan sebagai literasi digital Jadi masyarakat itu harus melihat digital gitu Jadi Kementerian Koinfo ada 4 pilar Untuk membuat literasi digital masyarakat Untuk menjadi lebih baik Yang pertama adalah Budaya digital Atau digital culture Jadi digital culture ini Bagaimana budaya kita yang sudah bagus Yang Dineka Tunggal Ika itu Kita masukkan budaya Pancasila dan sebagainya Masuk ke dalam ruang digital Jadi mereka berperilaku Ya sesuai dengan budaya kita Walaupun itu di ruang digital gitu Bukan menggunakan budayanya Whatsapp Bukan budayanya Facebook Tapi budaya kita Yang harus kita injek ke dalam Aplikasi aplikasi yang ada di sana Jadi itu yang dinamakan digital culture Kemudian ada digital ethics Ada etika di dalam digital Jadi digital ethics itu apa? Ya kesopanan Kita orang timur gitu ya Punya kesopanan gitu Nah kesopanan itu juga dimasukkan Dikesesuaikan dengan ruang digital Ya misalnya kalau orang mirip informasi Aduh kulun-wun gitu ya Bolehkah saya ngirim informasi Tentang ini gitu Kalau berkata nanti saya forward Nggak langsung aja dikasih video, audio Penuh akhirnya Whatsappnya Nah itu namanya etika Kemudian yang ketiga adalah Digital safety Atau selamat digital Ya Masakan kita ketika kita over indexnya Ini yang paling rendah gitu Ya digital culture sudah bagus Mulai naik di tahun ke tahun Etika juga bagus Digital skillnya juga bagus Tetapi digital safety ini yang Agak berat Naiknya Karena apa? Buktinya apa? Buktinya banyak sekali masyarakat itu Pemakan hoax Jadi ketika ada informasi Ketika ada berita Itu langsung aja di viral Harusnya dicek dulu Kemudian banyak sekali HP-nya di-hack Padahal ada prosedur Bagaimana cara mengamankan HP dan sebagainya Sehingga Akun Whatsappnya dipakai untuk menyebarkan Untuk muntang dan sebagainya Artinya ini kejahatan Nah masalah kita mudah Mudah juga ditipu Beli ada bagus kursi Harganya Rp 299.000 Ketika uangnya sudah dikirim Itu gak jelas Alamatnya dimana Rekeningnya siapa Akhirnya barangnya gak datang Rp 300.000 ilang Nah itu banyak sekali Kejadian-kejadian seperti itu Termasuk saat ini Yang paling gilal adalah judi Judi online Banyak itu Para pendidik kita buruk Main judi online Sampai Tanya banyak Nah ini kita